Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Tuneco Pertanyaan yang pasti dan paling sering ditanyakan oleh kebanyakan orang adalah Apakah aplikasi Tuneco ini ada DC lapangannya atau tidak? Jawabannya adalah ada teman-teman Dan jawabannya adalah banyak DC lapangan dari Tuneco ini sudah mulai banyak Dan ya memang sih tidak sebanyak aku laku ataupun kredivo Dan juga masih tidak sebanyak kredit pintar dan home credit Tapi yang jelas DC lapangannya ada ya teman-teman Jadi Tuneco ini adalah merupakan aplikasi pinjaman online Milik bank besar yang sudah terpercaya yaitu Amarbank Jadi Tuneco ini sudah legal dan resmi OJK Dan sudah ada sejak di tahun 2014 Ini perusahaan induknya sudah besar ya Dari Amarbank itu bukan merupakan perusahaan yang ecek-ecek loh Itu merupakan VBK juga Jadi ya wajar kalau DC-nya itu juga banyak Bisa jadi DC-nya ini juga dijadikan satu dengan DC dari Amarbank Yang tentunya sudah ada di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia Tergantung ada Amarbank nggak cabangnya di situ Kalau ada bisa jadi kemungkinan akan ada DC lapangannya di situ Pertanyaan selanjutnya Kira-kira berapa lama ya DC dari Tuneco ini datang ke rumah kalian Untuk saat ini kalau dulu itu rata-rata di atas 90 hari Tapi saat ini DC lapangan ini mulai inisiatif dan mulai ngasal aja nih datangnya Kadang ada yang satu bulan, kadang ada yang dua bulan Tapi jarang sih di bawah satu bulan didatengin Rata-rata itu di atas satu bulan dan paling banyak di atas tiga bulan teman-teman So, buat kalian yang sedang gagal bayar di Tuneco Nggak perlu khawatir ya teman-teman Tetap tenang, tetap fokus Jangan mikir yang aneh-aneh Jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang Karena itu akan membahayakan diri kalian sendiri Sekali lagi, ingat Jangan gali lubang tutup lubang Jangan cari dana talangan apapun Demi atau karena takut didatengin DC dari Tuneco Ya, mereka diawasi OJK Mereka nggak akan macam-macam Resiko terberatnya hanyalah kalian di blacklist BI checking atau silik OJK kalian buruk Tidak ada resiko kalian masuk penjara Atau tidak ada resiko jalur pidana Nggak ada Ini urusan perdata dan saya yakin sekali Nggak bakal nih sampai urusannya ke pengadilan Karena mereka akan jauh lebih keluar biaya banyak Daripada uang yang kalian pinjam teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh